Tanaman eceng gondok ini tumbuh liar di belakang rumah sahabat Baik kita akan coba buat pupuk organik cair berbahan dasar tanaman ini Simak videonya Pertama-tama tentunya sahabat kita panen ya eceng gondok ini Setelah kita panen atau dipetik sahabat ya jangan lupa untuk dibersihkan ya Karena banyak lumpur atau semacamnya Selanjutnya jangan lupa siapkan air cucian beras atau bisa kita juga menyebutnya air lari Sebagai pakan bakteri atau mikroba yang akan mengurai bahan ini kita berikan air gula merah Untuk mempercepat proses fermentasi pupuk ini ya kita gunakan dekomposernya dari mall Siapkan juga wadah untuk tempat percampuran dan fermentasinya Kalau tidak ada tutup kita gunakan tutup dari plastik dan karet sebagai pengikatnya ya Sebelum di blender eceng gondok ini kita potong terlebih dahulu Eceng gondok mengandung unsur hara yang diantaranya ada nitrogen, fosfor, serta kalium Unsur hara tersebut tentunya diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh kembangnya Pupuk organik cair dari eceng gondok ini dapat juga membantu memacu pertumbuhan tanaman sahabat Apalagi kita kombinasikan dengan air cucian beras Yang mana kaya akan manfaatnya bagi tanah dan tanaman Air beras juga bisa menjadi penguat atau imunitas tanaman sahabat Air beras yang kaya akan unsur hara ataupun unsur organik di dalamnya Yang tentunya sangat bermanfaat bagi tanaman dan tanaman Itu dari sumber yang saya pelajari Selanjutnya kita blender Bersama air cucian beras Ini hasilnya yang sudah di blender Halus Jadi mudah diurai oleh mikrobanya atau bakterinya Selanjutnya dimasukkan ke ember untuk dilakukan percampuran sahabat ya Tidak ada takaran khusus Semoga dapat dipahami Jadi intinya jangan berlebihan sahabat ya Dilanjut masukkan juga air berasnya Kemudian gula merahnya kita masukkan Nah sahabat kebetulan gula merahnya saya campurkan Dengan gula pasir Lanjut kita masukkan mol Mol ini selain mempercepat proses fermentasi Mol juga dapat memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman Jangan lupa setelahnya diaduk sahabat ya Hingga tercampur merata Tutupi ikat kuat dengan karet Jika lo tidak ada penutupnya ya Nah hingga seperti ini Siap dipermentasi kurang lebih 2 mingguan Simpan di tempat gelap atau teduh jauh dari sinar matahari Perlu diperhatikan Jika lo penyimpanan kedap udara Seperti di botol atau wadah lain yang benar-benar kedap udara Harus buka tutup tiap harinya Untuk membuang gas selama fermentasi Bisa juga gunakan selang pembuangan sahabat ya Ini hasil fermentasinya sahabat Siap kita panen ya Kita lihat terlebih dahulu Wanginya tidak bau Dan sporanya banyak Pertanda pupuk organik cair ini berhasil Tuh sporanya banyak sahabat ya Biasakan diaduk terlebih dahulu Sebelum kita pergunakannya Untuk pengaplikasian dengan cara dikocorkan Tidak usah disaring Saya rasa tidak apa-apa Bisa kita pergunakan Perbandingan 1 banding 5 Sampai 1 banding 10 Semisal 1 cangkir pupuk organik cair ini Ditambahkan air bersih 5 sampai 10 cangkir Aduk kembali Aduk kembali Ini ada cabai rawit Sebagai contoh Kita berikan pupuk organik cair ini 1 cangkir saja Oke sahabat ya Setara mungkin 200 miliar 1 atau 2 minggu sekali Bisa coba diaplikasikan Semoga membantu tanaman sahabat Tumbuh subur ya Nah sekarang kita lanjut Pengaplikasian dengan cara disemprot Perbandingannya masih sama sahabat 1 banding 5 Sampai 1 banding 10 Bisa kita perkirakan Sebenarnya sahabat ya Seandainya tidak ada perkembangan Takarannya bisa ditambahkan Sebaliknya jika terlalu keras Kita kurangi Semoga dapat dipahami Jika lo untuk penyemprotan Benar-benar harus disaring sahabat ya Kalau tersumbat repot kita Sebagai contoh pengaplikasian lagi sahabat ya Ini ada tanaman hias Nah di dalam ruangan ya Enggak terlalu ruangan sih Masih kena sinar matahari Sepertinya Saran penyemprotan dari saya Sebaiknya penyemprotan dilakukan Di pagi atau sore hari Di saat stomatanya terbuka Biar nutrisi yang disemprotkan ya sahabat ya Terserap maksimal oleh tanaman Bisa juga pengaplikasian ini Dibarengi pengecoran seperti tadi ya Baik sahabat Terima kasih sudah meluangkan waktunya Untuk menonton video ini Semoga videonya bermanfaat Semoga menginspirasi Mohon dimaafkan banyak sekali kekurangan Silahkan sahabat share Ke media sosial yang sahabat punya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton